Intro Kabar Duka Kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air Penyanyi melitasi debutar meninggal dunia pada Senin 8 April 2024 di usia 23 tahun Ya, kabar duka tersebut diinformasikan oleh label yang menaunginya Dan juga melalui unggahan foto pendeta Yeri Patinasarani bersama Melita Seperti diketahui, Melita Sida Butar mulai dikenal publik ketika ia bersama saudara kembarnya Melisa Sida Butar Mengikuti ajang Indonesian Idol Seiring berjalannya waktu, Melisa Sida Butar dikabarkan mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 8 Desember 2020 lalu Setelah sang kakak meninggal dunia, Melita Sida Butar pun meneruskan karirnya sebagai penyanyi rohani Dan dikenal lewat lagu-lagu rohani yang dibawakannya Dan hari ini, Senin 8 April 2024, Melita Sida Butar pun diketahui menghempuskan nafas terakhirnya Selamat jalan Melita Sida Butar Kami segenap redaksi intens investigasi turut berduka cita yang sedap dalamnya Semoga amat ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Amin Selamat jalan dengan meneruskan nafas terakhirnya Selamat jalan dikabaran nafas terakhirnya Dengan menyebabkan nafas terakhirnya Selamat jalan dengan nabar Selamat jalan dengan Melisa Sida Soboh Kalau sakit sejak apannya, kayaknya dia sih gak ada sakit sejak apannya, karena mungkin karena kelelahannya Dirawat ya sejak apannya? Dirawat Kalau dirawatnya sebenarnya malam itu memang baru masuk hari pagi sih Jadi kayak mungkin sudah langsung drop gitu ya Jadi sebenarnya dari pagi masuk, di siangat, di siangat, di siangat, di siangat, di siangat Dia kayaknya gak dudukin sakitnya ya, jadi kalau mungkin dia kecapean atau gimana dia bener-bener dia siangat, jadi gak kelihatan sakit Kita tuh orang yang, jadi sebelumnya saya sambil, tapi yang bisa juga, mereka adalah anak-anak yang baik banget Dari mereka kecil, mereka nyanyi bareng, apa ya, saya ngomongnya saya berinding sih Orangnya bener-bener baik banget orangnya, pure banget, melayani Tuhan, dan yang taknya sedih banget sih Apalagi dalam kondisi dimana saat ini orang banyak tahu apa yang dia alamin karena kebaikan Tuhan kan Jadi bener-bener suatu hal yang kuatnya juga alamin, luar biasa sih, aku juga gak bisa ngomong sih Dan orangnya bener-bener baik, pure, tulus, cari Tuhan banget, dan pasti dia caring sama orang-orang juga sih Memang bener Melita telah berkulam dari pagi, di jam 10 pagi Jadi itu, waktu sekarang keluarga yang ditinggalkan, kami sih masih merasa sendiri Dan mungkin kita minta kepada teman-teman media untuk memberikan dukungan dalam doa aja Iya, Melita dirawat di eko hospital tadi pagi Gak lama, lalu berpulang Untuk diagnosa dokter sih gagalnya, itu dari dokter Sebelum jam 10 pasti Tadi pagi kita mau masak Yang jelas, saya sangat mencintai adik saya Kita semua kehilangan Iya, kita semua sangat kehilangan Benar-benar sedih Jadi, saya juga sendiri, kalau misalkan ditanya Saya juga bingung untuk menjawabkan Dari pihak keluarga masih bingung Menjawabkan ini Yang jelas Saya sangat sedih Dan kita tolong Masuk mengatakan media Bantunya dalam doa aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih